Ada keterangan apa lagi dari para saksi yang hadir dalam persidangan kasus KTP Elektronik hari ini? Kita bergabung dengan Bernadetta dan Niar dari pengadilan Tipikor Jakarta. Bernadetta, apa keterangan yang diberikan saksi-saksi yang hadir di persidangan kasus KTP? Baik Zaki, saat ini masih berlangsung sidang pertama untuk kasus proyek IKTP yang menghadirkan 3 orang saksi yaitu Nazaruddin, Arief Bibowo, dan juga Melki Asmekek. Namun untuk hari ini sendiri dicotwalkan akan ada 9 orang saksi yang akan dimintai keterangan terkait dengan keterlibatannya dengan kasus korupsi IKTP. Dan untuk sesi pertama yang menghadirkan Nazaruddin, Arief Bibowo, dan juga Melki Asmekek yang ini memang cukup menarik yang mana Nazaruddin ini mengaku mengetahui adanya pembagian uang ataupun jatah terkait korupsi IKTP dan juga memang mengetahui adanya perencanaan dari awal hingga akhir untuk kasus proyek IKTP ini bahwa memang sudah ditentukan siapa tender yang akan memenangkan kasus IKTP. Namun keterangan Nazaruddin tersebut dibantu oleh kedua orang saksinya yaitu kedua orang saksi lain yang maksud kami yaitu Arief Bibowo yang merupakan mantan anggota Komisi 2 DPR dan juga Melki Asmekek yang merupakan mantan ketua banggar. Dan juga untuk kedua orang saksi yaitu Arief Bibowo dan juga Melki Asmekek bahkan menyebut Nazaruddin ini berhalusinasi dan mengada-ngada dikarenakan mereka berdua mengaku tidak mengetahui bahkan mendengar adanya bagi-bagi jatah dari korupsi IKTP. Dan yang menarik lainnya dalam sidang hari ini bahwa Nazaruddin ketika dimintai keterangan ataupun dikonfirmasi baik itu dari keterangan awal yang diberikan bahkan juga ketika hakim menanya lebih dalam lagi terkait dengan kasus IKTP seringkali Nazaruddin ini mengaku lupa dan ini juga menjadi pertanyaan apakah Nazaruddin benar-benar mengetahui siapa saja yang menerima uang dari IKTP dan juga nominalnya karena memang Nazaruddin seringkali mengaku lupa dari keterangan yang telah diberikan. Dan Nazaruddin mengetahui bahwa memang ada uang yang diberikan untuk seluruh fraksi yang berada di PR dan untuk fraksi-fraksi lainnya selain fraksi dari Partai Demokrat Nazaruddin mengaku tidak mengetahui berapa nominal yang diberikan hanya mengetahui nominal pasti yang diberikan kepada fraksi Demokrat oleh Andina Rogong. Dan nantinya setelah istirahat dari sidang pertama ini akan dipanggil juga enam orang saksi lainnya yang memang sudah dipastikan ataupun dikonfirmasi hadir pada siang hari ini. Demikian Zaki.